Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue mau nge-review salah satu game Yang konsepnya itu unik banget John Jadi nanti kita bisa jadi jurakan hotel mungkin disini ya Jadi game ini adalah game 2 dimensi Dengan desain pixel art Dan menurut gue ini bakal hype banget John Karena konsepnya bener-bener beda, baru Dan tentunya banyak fitur juga Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut lagi tentang game Beat Hotel ini Silahkan kalian subscribe dulu channel gue Kemudian kalian juga bisa gabung di grup telegram gue Silahkan Linknya ada di deskripsi Beat Hotel adalah game NFT sosial online Yang akan menggunakan Beat Hotel coin Sebagai mata uang dalam gamenya Ini tokennya namanya adalah Token BHT Itu belum ada John Karena masih proses ICO ya Dan sekarang ini mungkin sudah selesai Untuk IDO di Pancake Swipe Gue akan ngebahas sedikit aja Johnnya Jadi gak terlalu detail Seperti orang lain yang review game ini ya Karena itu durasinya panjang banget John Gue lanjutnya Pemain nantinya mengumpulkan item dan karakter NFT Dan dapat menampilkannya di kamar mereka Atau di minigame Setiap ruang dan ruang bersama Berfungsi sebagai ruang obrolan Tempat Anda dapat hang out Mengobrol atau berdagang dengan pemain lain Di samping itu Pemain dapat bertarung di salah satu minigame Untuk mendapatkan hadiah token Dan menariknya ke dompet mereka Untuk mulai bermain Kita nanti harus membeli NFT karakternya Dan mungkin kalian juga nanti akan membeli roomnya John Ya jadi seperti hotel metaverse-nya gitu lah Nah disini ada trailernya John Oke kita tonton bareng-bareng John ya Ini dia Bit Hotel Nah ini adalah ruangan terbuka Yang nantinya kita bisa bertemu teman-teman lain ya Terus kita bisa memamerkan NFT Nah ini adalah ruangan-ruangan yang bisa kita beli Terus ini adalah lobby Dimana kita bisa berinteraksi dengan pemain lain Dan bermain minigame Oke itu dia trailernya John Kemudian kebetulan di Bit Hotel Sedang ada ruangan pekerjaan Buat kalian yang masih nganggur nih Mungkin Kalau kalian tertarik Langsung aja klik di bagian job ini John Dan disini ruangannya adalah sebagai Solidity Smart Contract Engineer Kemudian sebagai game developer Nah kalau kalian tertarik dari salah satu ini Silahkan kirim aja lowongannya ke websitenya ini mungkin ya Oke dan lanjut ya Petualangan melalui alam semesta dua dimensi Hubungkan dompet Anda Mainkan dengan teman-teman Anda Dan bersosialisasi sambil menghasilkan uang Baik Anda hanya memperdagangkan karakter Atau kamar Anda di pasar Atau Anda lebih tertarik untuk bertarung dengan teman Bit Hotel memiliki semuanya Nah kemudian game ini nantinya akan dirilis di iOS, Android, dan desktop Jadi buat kalian pengguna mobile Jangan khawatir John Karena semua game bakal rilis nantinya di mobile ya Dan itu kan juga sangat menguntungkan buat pengembang ya Lanjut ada Mitra Nah ini Dutch Game Studio Adalah pengembangnya mungkin John Dan ini dari Belanda Kemudian untuk Mitra yang lainnya Ini ada CDFi Solidity Finance Kemudian ada Trustpad Dan yang lainnya Lanjut ada Ecosystem Bit Hotel Pertama Tentu saja untuk Play to Earn Kemudian bisa Stacking juga Dan ada Leaderboard Kemudian Marketplace Kemudian ada Mensosialisasikan Nah yang paling menarik adalah fitur Relationship John Jadi disini kita bisa menjalin hubungan dengan player lain Dan nantinya itu akan ada rewardnya juga Cuman yang gue mau tanyain Gini John Ya kalau player lainnya itu lawan jenis Ya kalau sesama jenis gimana? Jeruk minum jeruk dong John Lanjut ada Roadmap Nah sekarang sudah memasuki IDO Pancake Swipe ya Terus nanti tinggal fase 4 kuartal 1 2022 Game nya baru akan dirilis Ya sekitar bulan Januari Februari mungkin ini ya Kemudian ada Tim dan Artesor Nah ini kalian bisa kepo Karena disini ada sosial media mereka Ya ada Leon, Bram, Karim, Jesse, Lars, Tain Dan yang lainnya Terus kita kepoin aja langsung untuk NFT karakternya John Nah disini ya Nah ini ada karakter Janitor Jim Rarity nya common Dan harganya 20 BUSD Ini yang paling murah John Terus ada karakter namanya Piccolo Bimbo Dan ini mungkin seorang billboy ya Rarity nya common juga Harganya 40 BUSD Dan disini kalian bisa lihat untuk kuantiti nya Ya yang ini ada 500, 400, 300 Terus yang paling mahal Itu ada The Duck Father Harganya 5000 BUSD Dan ini sangat terbatas John Cuman ada 5 aja Mungkin kalau kalian tertarik Bisa beli Dan cuanya mungkin bisa berlimpah juga Tapi tetap diorchon ya Nah terus ini unik nih Ini ada Elon Dust Elon Musk tapi diplesetin Jadi Elon Dust Ya dia sedang rokok Terus kaosnya pakai kaos plastic Gila gila Kemudian ada Mr. Anonymous Oke disini gue akan coba klik salah satu mungkin ya Fungsi mereka itu apa sih ya Nah contoh yang di ini John Basketball Shiba Jadi dia pebasket Tapi pakai baju Shiba ya Oke ini John baru muncul Maklumlah ya Wifi tetangga John Lemot-lemot gimana gitu ya Nama karakter adalah Shiba Basketballer Dengan harga 250 BUSD Replace itu 50 Ya tersedia cuman 50 aja Try to earn multiplayer Olahragawan beat hotel Yang paling ditakoti Namun penyayang binatang Telah melaju melalui kompetisi Dalam perjalanannya Ke puncak papan peringkat Dan tidak menunjukkan Tanda-tanda kalah Wah pro player banget ini John Ya kalau di Indonesia Itu ada yang namanya Pebasket sombong Itu ya Itu pro player banget itulah Lanjut ya Kemudian ada marketplace Nah ini masih coming soon Marketplacenya Terus Gue akan buka Untuk webpepper John Ya di webpepper ini ada apa aja Oh ini gambar dari Ruang terbukanya ya Disini nanti kita ketemu player lain Bisa ngobrol Bisa mau memerkain NFT kita ya Terus kita juga bisa Jual beli NFT Dan juga bisa bermain mini gamenya mungkin John Ya terus disini Nah ini adalah Ruangan Yang bisa kita beli Yang pertama ada medium penthouse Itu 50 tile Harganya 800 USDT Stacking multiplier itu 1,1 kali Lanjut ada medium studio Dengan 25 tile Itu 300 USDT Stacking multiplier itu dapat 1,05 kali Kemudian ada Collect rare character Jadi kalau kalian mengkoleksi Karakternya Yang rare ya Itu kalian akan mendapatkan Banyak juan John Mantap gak Tapi ya harganya mantap juga sih Lanjut ada Show of your NFT furniture Nah jadi disini kalian bisa memamerkan Dekorasi NFT kalian Channel your inner interior designer With a marketplace full of NFT Dekor dan furniture To cost room It easy to make your space feel like home Kemudian Ada Explore hotel Kemudian ada Lobby ya Disini kalian bisa bertemu dengan player lain Kemudian saling mengobrol Terus juga bisa bermain gamenya ya Untuk bertarung Memainkan Mini gamenya Lanjut ada browser and mobile compatible Jadi nanti game ini Compatible dengan mobile John Jadi gak perlu khawatir ya Karena semua game Nantinya Bisa dimainkan di mobile Karena ini memang Menguntungkan banget ya Buat pengembang Kalau banyak download Ya Soalnya itu berlimpah-limpah Developernya John Jadi jangan bingung Lanjut ada token utility Dan revenue model Yang pertama ada Game feed yield farming Dan staking In game NFT investment Dan ada Fitur leaderboard juga Ya ini dapat Reward Kemudian ada Mini game NFT reward Terus New NFT drops Dan content Oh jadi Setiap Bulan mungkin ya Ada NFT barunya Mengkincol Kemudian Ada token transaction Fee revenue Lanjut ada marketplace Karena marketplacenya Masih coming soon Jadi gue gak bisa Kepoin lebih detail ya Lanjut Nah ini leaderboard Terus ada events Ya Inside of the Beat hotel metaverse Frequent events Will be hosted To mingle And meet new people Jadi Di hotel metaverse Kalian bisa bertemu Dengan klien lain Ya ini tempat Ngumpulnya Para pemain Terus ada room Ya nanti Kalian mempunyai Ruangan masing-masing Yang sudah kalian beli Mungkin ini ada Fitur Sewanya gak sih ya Kalau ada fitur Sewanya Keren juga John ya Sewanya bisa Nambah-nambah lagi Nah terus Ini fitur yang menarik Relationship Gila Di dalam game aja Bisa pacaran Nah terus Bisa breeding gak nih Kalau pacaran Harusnya bisa breeding kan Terus Nanti punya anak Ya anaknya itu kan Sebagai NFT juga Dan bisa dijual juga Gila Jual beli anak Di game Dosa gak ya Lanjut ada fitur Governance Nah ini Terus Ada user acquisition Oke Nanti kalian bisa baca Lebih detail John ya Gue akan cepet aja Karena durasinya sudah panjang banget Terus ada monthly NFT drops Nah ini setiap bulan Pasti ada NFT baru Yang akan Keluar juga Yang terakhir ada Team dan Apisor Untuk Tokonomics Nah Total supply itu 1 miliar token BHT Mungkin ini ya Bukan BTH Namanya kan Bit Hotel Coin Ini kebalik John Maklum lah ya Mungkin Editornya keburu-buru nih Nulis coinnya Nah Itu Kayaknya John Sudah selesai Pembahasannya ya Kalau kalian kurang Paham Dengan penjelasan gue Silahkan nanti Langsung aja Join di grup Social media mereka Kemudian kalian bisa Baca lebih detail lagi Di webtevernya Dan di websitenya juga Sebelum kalian Bermain game NFT Apapun Gue harap kalian Dior dulu John Oke Dan gue Pamit John ya Kita nanti Ketemu lagi Di next video Matur Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax